Siapa nih Golders yang pernah bertanya, kalau ingin gabung jadi reseller Minico, tapi buat nabung sendiri, apakah bisa? Semoga edukasi kali ini membantu ya. Golders galau cukup jadi konsumen saja atau gabung reseller? Ini dia pertimbangannya. Untuk konsumen, tentunya tidak ada minimal pembelian. Jadi, beli satu keping pun boleh. Dan harga yang berlaku juga tentu harga konsumen. Seorang konsumen memerlukan waktu 3 tahun menyimpan emas agar memperoleh keuntungan. Karena jika disimpan kurang dari 3 tahun, biasanya masih belum untung jika di-buyback. Untuk jadi konsumen Minico, juga tidak perlu biaya registrasi seperti reseller. Dan jika suatu saat butuh mencairkan tabungan emas, maka berlaku harga buyback. Bisa untung, limpas maupun rugi, tergantung seberapa lama kita menyimpan emas. Sementara jika Golders ingin bergabung menjadi reseller, maka yang pertama harus membayar biaya registrasi. Selain itu juga harus membeli stok perdana, di mana jumlahnya sudah ditentukan oleh kantor pusat maupun distributor. Jadi, untuk bergabung sebagai reseller, membutuhkan dua modal ini. Modal yang dikeluarkan tentunya akan sepadan dengan benefit yang didapatkan jika menjadi reseller Minigold. Pertama, Golders akan mendapatkan harga spesial, tentunya lebih murah dibanding dengan harga konsumen. Jadi, bisa untuk dijual kembali kepada konsumen, maupun untuk tabungan pribadi biar lebih hemat. Selain itu, Golders juga akan mendapatkan materi edukasi, baik mengenai jualan maupun mengenai emas. Ada edukasi dari pusat, dan ada edukasi dari distributor. Berbagai promo menarik juga bisa Golders dapatkan jika bergabung sebagai reseller. Ingin tahu apa saja promonya? Ada reward bulanan dari distributor, diskon produk di momen tertentu, dan program giveaway khusus reseller. Benefit berikutnya yang akan didapatkan adalah bisa melayani buyback atau pembelian kembali ketika ada customer yang menjual tabungannya. Ini adalah kesempatan untuk membantu customer yang ingin mencairkan emas, sekaligus mendapatkan stok dengan harga yang lebih murah. Benefit lain yang akan didapat seorang reseller adalah ketika butuh mencairkan dana, tidak harus buyback, karena tentunya seorang reseller bisa menjual ke customer dengan harga jual, yang pasti selalu lebih tinggi dibanding harga buyback. Sehingga seller tidak perlu menunggu 3 tahun untuk memperoleh keuntungan seperti customer. Karena ketika stoknya laku, maka reseller akan mendapatkan keuntungan langsung. Bagaimana kalau gabung reseller, tapi tidak jualan, melainkan untuk menabung sendiri? Jika Golders memutuskan untuk daftar reseller, maka sebaiknya memang diniatkan untuk menabung, karena stok perdana yang kita beli sudah pasti bisa jadi tabungan. Sehingga ketika belum laku, kita bisa tetap tenang, dan tetap untung karena harga emas jangka panjang sudah pasti naik. Tapi jika stok kita bisa laku, maka makin untung, karena bisa menabung tabungan emas dari laba yang terkumpul. Memang, tidak ada target penjualan yang dibebankan pada reseller Minico. Tapi jika kita bisa menabung sekaligus jualan, kenapa tidak? Karena sesuai namanya, resell, menjual kembali. Jadi idealnya seorang reseller adalah berjualan. Selain itu, biaya registrasi yang sudah kita keluarkan akan bisa balik modal lebih cepat dengan cara berjualan. Sangat mudah bukan? Daftarkan diri sekarang dan mari bergabung menjadi keluarga besar Minico.